Hai semuanya, welcome back to my channel, this is me Kezia, dan hari ini aku kembali dengan a very special video It's very special, teman-teman udah banyak banget yang DM aku, komen aku, nanya-nanya tentang hal ini Yaitu caranya belajar bahasa Inggris seperti native speaker Gimana caranya bisa keluar negeri dan tinggal di sana Kalau misalnya teman-teman tuh nanti mau kuliah di luar negeri, tapi gak bisa bahasa Inggris Dan gak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, itu gimana ya? Jadi hari ini aku udah pesel siap buat teman-teman Buat teman-teman yang belum tau, nama aku Kezia Tanesha Aku sekarang ini lagi kuliah di luar negeri, di Inggris Lebih tepatnya di University of Oxford Aku sekarang ambil engineering, masuk tahun ketika Aku dulu pas SD itu, dari kelas seluruh SD, aku di sekolah nasional Dan emang setiap hari ngomongin pake bahasa Indonesia, belajar juga pake bahasa Indonesia Lalu pada saat aku masuk SMP kelas 1, aku mulai pindah ke sekolah internasional Nah disitu, I learned the hard way Kalau misalnya disuruh maju ke depan, memperkenalkan diri aja tuh aku kayak langsung UU gitu Terus aku takut di judge, takut dibully, terus katanya aksen aku awalnya juga aneh gitu Jadi emang pas itu aku ngerasa gak confident banget dengan bahasa Inggris aku Dan ini juga terjadi pada saat setelah aku SMA dan masuk ke Oxford, aku pindah ke Inggris Aku juga ngerasain ada perbedaan lagi, aksennya ternyata mereka aksennya tuh jauh lebih sophisticated, lebih kayak serius gitu Dan aku langsung minder lagi Jadi emang yang namanya belajar bahasa Inggris itu ada step by stepnya Dan kalian akan selalu learn setiap hari Nah bahkan meskipun teman-teman ini gak keluar negeri buat kuliah gitu ya Tonton di Indonesia doang Banyak banget pekerjaan sekarang di Indonesia itu memerlukan, mewajibkan para yang mau apply nih untuk bisa bahasa Inggris Sekitar 70% orang di Indonesia itu gak percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris Karena takut di judge, takut dibully, takut diketawain, takut orang-orang tuh kayak Hah apa, can you repeat that? Sering denger gak? Nah tips dari aku yang pertama adalah untuk setiap kali misalnya kalian baca atau tulis bahasa Inggris Kalian tuh coba ngomong Atau gak kalian nonton film nih, movie Terus kalian lihat, uh ada kata yang aku baru pernah ketemuin Kalian ikutin, udah sama belum ya? Nah gitu caranya Atau gak kalian bisa ngajak teman kalian atau segeru misalnya cari less gitu untuk bisa conversational English gitu Cari orang yang bisa diajak untuk latihan barang bahasa Inggris Nah tapi aku tau juga kalau teman-teman pasti banyak yang masih malu gitu Tuh kayak mau ngajak orang ngomong, mau kayak cari guru less apa gimana itu udah bayarnya mahal Nah jadi aku ketemu nih sangat-sangat keren This is the best English speaking app, kayak learning app Yang ada AI-nya juga integrated inside Terus dia itu self-learning di rumah setiap hari Terserah mau kapanpun, dimanapun itu ada dalam HP kalian Namanya Elsa Speak Nanti dia akan kasih feedback ke kalian secara objektif Kalau misalnya kalian tuh intonasi-nya masih salah Atau cara pengucapannya, pronunciation-nya masih salah Mereka akan bandingin nih berapa persen kalian kemiripannya sama native speaker Dan mereka akan kasih feedback ke kalian Keren gak? So, let's get right into it Oke, jadi kalau kalian udah buka app-nya Ini yang Elsa Ini Elsa Itu kalian akan langsung bisa ngeliat Ada banyak banget option So, kalian bakal ada banyak level Kalian bisa liat explore Ada communities Nah, teman-teman kalau misalnya juga mau practice buat IELTS Itu juga ada di sini tuh IELTS speaking test Ada 3 parts Ada 60 plus common IELTS topics Ada from band 5 to band 9 Jadi kalau misalnya teman-teman mau sebelum test IELTS Kalian bisa cobain ini Ada part 1, part 2, part 3 Ada short questions about yourself Ada speaking tentang common topics Terus ada juga in-depth conversation Dan sekarang kalau misalnya kalian mau start Mau awal langsung mulai nih training-nya Kalian bisa find your level now Jadi ini kita tuh bisa ada assessment dulu Untuk melihat nantinya mereka tuh akan kasih materi pembelajarannya Yang levelnya apa sesuai dengan level kalian sekarang Nah, sekarang aku disuruh ngomong sentence-nya Dan mereka akan record This summer I will visit a new country with 2 of my best friends Okay, submit All done Aku dah berapa ya? Nah, di sini langsung dikasih lihat Kalau aku itu skornya 92% Jadi level native Dan ada date of test-nya Terus dikasih tahu berapa persen Pronunciation, intonation, sama fluensinya Langsung dikasih lihat Uh, IELTS speaking score prediction-nya Kira-kira 8,5 Which is true Aku dapat sekitar segitu Gak usah takut kalau misalnya level kalian itu Nilainya di bawah ini Gak apa-apa Emang kita kan di sini semua untuk belajar ya Dan cuma kalian doang yang tahu kan Ini self-learning Jadi, mereka akan kasih kalian materi yang sesuai Nah, habis itu mereka kasih aku learning plan Lucu banget sih ini Ya ampun Interface-nya aku suka banget Dari awal pertama kali pake tuh Planet-planet kecil gitu Jadi, teman-teman ELSA speak ini Bakal kasih kita objective feedback Tentang pronunciation Dari listening Intonation Word stress Terus juga conversation kita itu udah Sebagus apa Dan mereka akan kasih track Like progress Ada di sini Tuh, kita sekarang udah sampai mana Dan mereka akan adapt Jadi, namanya makanya Adaptive Learning Technology Mereka akan adapt sesuai dengan Latihan-latihan yang kita lakukan setiap harinya Nah, ini aku belum listening Makanya masih 0% And then, mereka akan kasih prediction bahkan IELTS-nya kira-kira kita berapa nih Kita bisa lihat di sini Ada yang hari ini aku harus lakukan Mari kita Jadi, mereka udah kasih contoh Kita harus ngomong Juga kita record Terus mereka akan kasih feedback Produce Produce Yeay Berarti aku udah bener Excellent Course 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 Oke Nah, ini yang mereka kasih Underline Itu apa yang kita tuh sekarang lagi focus on Oke You're a pro Kita lanjut Nah, ini udah dikasih tau nih target hari ini Lessonsnya Apa aja yang kita udah practice Terus, aku goalnya harus 2 lessons lagi minimal Continue Sekarang kita ke lesson 2 Tongue Twister I love this The thick thrifty thief Threw the thing out of his thoughts Oke, mari kita coba The thick thrifty thief Threw the thing out of his thoughts Almost correct Aku pasti salah Thief Went to the bathroom To hide beneath Thief Bener Oke Nah, ini sekarang kita lagi belajar word stress Jadi kita harus ngomongnya Terus stressnya gimana Kalau mau ngomong ini word Problem Pro-nya yang harus di stress Problematic Yay Oke Nah, lesson keempat itu Listening Jadi ini Mereka itu pengen tau Kita itu dengernya apa Duke Atau look Pulang lagi Luke Luke Kalau aku sih dengernya Luke yang pertama Bener Ini Listening-nya penting banget Nah, ini Kita suruh pilih Yang bener Yang atas Apa yang bawah Could Could Oke Menentang sih yang atas Could Oke 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 Nah, the last lesson of the day Kita bakal ngomong Jadi ini akan kayak ada conversation Ada scriptnya Ada kita lagi conversation ceritanya sama orang lain Terus kita harus ngomong apa yang udah ada di scriptnya It is for most students They mostly socialize at school You spend so much time with your classmates So this is natural However, after you graduate It is not so simple Excellent Oke Ini keren banget sih Karena kita tuh rasanya kayak beneran ngomong sama orang native speaker Oke How do you think socializing Will change in the future? Well, I think the internet will continue to change it I think we'll socialize more And more online in the future Oke Selesai Terus kita bisa play back What we've done Terus kita cek Mana aja yang menurut kita tuh sounds natural Mana yang enggak So It's really cool guys It's really cool You're a pro Yay Continue Di sini Oke Nah Ini adalah feedbacknya Jadi How I sound today I sound 95% Berarti udah lebih tinggi nih Daripada yang Aku udah assessment sebelumnya Total practice time-nya berapa Terus aku dapetnya berapa Udah deh Amazing job Jadi besok akan ada training session lagi Setiap hari Kalau kita ngelakuin ini terus Aku yakin Pasti aku udah jauh lebih confident Sekarang aja Aku udah lebih confident Sekarang aku udah tau nih Aku ternyata gak bisa ngomong Nah kalau misalnya Selain itu Kalian mau lihat feature-feature lainnya Ini juga banyak banget Kalian bisa pilih setiap sound Yang menurut kalian tuh Kalian masih struggling with So kalian bisa lihat Di sini ada explore study sets Kalian bisa Lihat study setsnya Ada apa aja Ada TOEIC Ada teaching Vocab IELTS And So much more Kalian juga bisa create your own study set Tuh Kalian bisa lihat study set kalian Dan Ada dictionary juga Mau presentasi atau gak Mau ngobrol sama orang Terus kalian inget Ya ampun aku mau ngomong ini Tapi gak tau cara ngomongnya gimana Kalian langsung aja ke dictionary Tulis phrase apa yang kamu mau Misalnya Mau ngomong Comfortable Tapi gak tau Mau ngomongnya gimana Check Comfortable Comfortable Nah jadi itu dia Demonstrasi aku Kalian udah ikut latihan bahasa inggris sama aku Jadi temen-temen Bisa download app-nya ini Langsung dari sekarang Ada yang Ada yang free-nya Dan ada juga yang pro Kalau yang free-nya itu Ada Elsa dictionary-nya doang Kalau misalnya yang pro itu Ada lessons yang Updated constantly Yang sesuai sama Your assessment skills Dan Kalian itu Bisa pake My Code Down below In the description down below Pake code aku Biar bisa dapet Discount up to 85% Jadi Jangan lupa Pake Discount code-nya Karena ini bener-bener Cuan Cuan banget Oke I think that's it for me today Semoga video kali ini Itu bisa Somehow useful Dan helpful Buat temen-temen semua Thank you for all the love That I've been receiving Up until now Also please don't forget to like And subscribe to my channel Terus comment In the comment section below Kalau kalian masih ada pertanyaan Tips atau apapun Nanti kalau kita ketemu lagi Kita langsung bisa Ngomong pake bahasa inggris Alright Jadi Jangan lupa Untuk download aplikasinya juga And don't forget To use my code Buat Dapet Discount up to 85% Let me know Kalau kalian udah download And Speak to you soon Bye bye